Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1563 Komando Naga Pulau Peri Pengelai Itu selalu menjadi keberadaan yang sangat rahasia dalam legenda vitalitas negara Huasia. Daerah pesisir ditutupi dengan hutan dan pegunungan. Itu juga merupakan medan perang Jenderal Ki yang terkenal dalam perang anti-Jepang. Hutan lereng bukit memiliki bahan obat paling banyak dan sebagian besar bahan obat khas. Thomas Kintiba di Sandong bersiap untuk memasuki gunung. Gunung Tiga Dewa dikenal sebagai objek wisata, namun hutan perawan yang sebenarnya tidak dapat diakses oleh wisatawan sama sekali dan begitu memasuki hutan perawan, sangat mungkin akan tersesat di dalamnya, hampir tidak ada yang berani masuk. Tampaknya hanya berjarak belasan kilometer, tetapi kemungkinan besar kamu tidak bisa berjalan keluar seumur hidupmu. Hutan purba yang dikelilingi oleh pegunungan sangat menakutkan, apakah itu binatang tersesat atau binatang buas, ular, serangga, tikus atau semut, mereka bisa saja menghabiskan nyawa seseorang. Tetapi bagi Thomas Kint, yang tumbuh di kedalaman pegunungan, rasanya seperti biasa saja. Datang ke sini seperti tiba di rumah, tanpa kesulitan sama sekali. Namun, masih sangat berhati-hati untuk mencari ular api. Bagaimanapun, Pulau Peri Pengelai penuh dengan kabut dan mungkin akan diracuni sampai mati, semua binatang yang ada di sini sangat beracun, mereka yang bisa bertahan hidup di sini semuanya memiliki racun yang luar biasa. Thomas Kint berhati-hati, mencari kawah dan menemukan kawah sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh guru sebelumnya. Jika sudah menemukan danau kawah, maka pasti akan menemukan ular api. Saat malam tiba, Thomas Kint tahu bahwa dia pasti harus menginap di pegunungan malam ini. Baginya, itu adalah kejadian biasa, tetapi dia tidak menemukan kawah selama sehari, jadi Thomas Kint masih sangat cemas. Dia bisa tunggu, tetapi Melissa tidak bisa, harus segera menemukannya, jika tidak, begitu penyakit Melissa naik, Thomas Kint juga tidak berdaya. Thomas Kint menemukan pohon kuno yang menjulang tinggi dan memanjatnya untuk beristirahat. Cuaca mulai gerimis, dia menemukan dua daun besar dan meletakkannya di tubuhnya. Begitu tertidur, Thomas Kint mendengar suara dentang logam. Di hutan yang gelap dan gerimis, suara dentingan logam itu sangat keras. Terhadap sedikit cahaya bulan, mata Thomas Kint menyapu sekeliling dan beberapa puluh meter jauhnya, hanya beberapa bayangan gelap yang terus terjalin. Pedang lembut itu seperti ular, langsung masuk menyapu tirai hujan, langsung melawan dan membuka. Itu adalah seorang wanita dengan pakaian hitam, rambut hitam dan tubuh yang ramping. Dia sangat fleksibel, tetapi pundaknya telah dilukai beberapa pisau, sehingga dia bergerak cukup lambat. Di depannya, ada empat pria yang memegang duri militer di tangan mereka dan terlihat sangat cemas. Pergi, tinggalkan aku sendiri, serahkan sisanya padaku. Wanita itu berkata dengan suara rendah dan keempat orang itu mundur. Tidak, kepala Zuo, kami tidak akan pergi jika kamu tidak pergi, L, ya, kita harus pergi bersama. Kami jelas bukan orang yang rakus hidup dan takut mati. Kepala Zuo, kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Ini jelas bukan gaya komando naga. Jika mau hidup, harus hidup bersama, kalau mau mati, mati bersama. Keempat pria itu berkata dengan sangat tegas. Plak, wanita itu menoleh tanpa ragu-ragu dan menamparkan wajah pria paling depan itu. Tidak perlu omong kosong. Aku yang membawa kalian keluar, maka aku juga yang akan membawa kalian pulang. Jack sudah pergi, bagaimana aku menjelaskan setelah aku kembali. Kalian semua pergi dari sini. Tatapan wanita itu seperti pisau dan berkata dengan dingin. Keempat pria itu saling memandang, wajah mereka sangat sedih. Jack, baru berusia 22 tahun. Kehidupan yang begitu singkat dan mati seperti ini. Itu adalah saudara kandung mereka, tetapi saat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa lari, lari liar dan lari mati-matian. Hanya dengan cara inilah ada sinar kehidupan. Pergi. Jika kalian tidak pergi, itu akan terlambat. Jangan khawatir, orang-orang ini masih tidak bisa melakukan sesuatu padaku, tetapi jika kalian semua di sisiku, itu akan menjadi beban bagiku. Wanita itu berteriak dengan suara yang dalam dan menginjakan kakinya di pantat salah satu pria. Keempatnya ragu-ragu untuk beberapa saat, setelah itu, mereka mengertakkan gigi dan dengan cepat melarikan diri. Tidak peduli putra atau suami siapa, Jack telah pergi dan aku tidak boleh membiarkan kalian jatuh di sini juga. Wanita itu tersenyum sedih dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tiga orang baru saja jatuh, kali ini ada lebih dari selusin yang datang. Bab 1564 bagi wanita hebat, menghadapi kematian adalah hal wajar. Tatapan wanita itu dingin, auranya sangat kuat dan sosoknya yang langsing diselimuti pakaian hitam, seperti roh saripati di malam hari. Ada suara gemerisik di sekitar, pisau panjang yang menjuntai di bawah pantulan cahaya bulan sangat menyilaukan dan di bawah tetesan air hujan itu membuat suara yang tajam. Bunuh Sebuah teriakan rendah dan dingin muncul di malam hari, seorang ielaki kurus yang terbungkus oleh jubahnya yang berwarna hitam dan putih, pendek dan halus. Pisau yang ramping itu panjangnya lebih dari lima kaki, itu hampir setinggi. Sosoknya Di sampingnya, lebih dari sepuluh sosok melintas, mengelilingi wanita itu. Sekelompok pencuri, dengan niat yang tak terduga, berani datang ke tanah negara Hua Siah. Mencari mati, ekspresi Yiran Zuo tetap dingin, orang-orang di sekitarnya semakin mendekat dan amarahnya semakin kuat. Memegang erat pedangnya, selama beberapa dari mereka lolos, itu sudah cukup, tidak rugi jika membunuh satu orang, sangat beruntung jika membunuh dua orang. Kemampuan pencuri negara Hua Siah hanyalah begitu, bahkan generasi perempuan juga berani mencoba bersaing dengan kekaisaranku yang besar. Pria pendek di depan berkata dengan sinis, berbicara dalam bahasa Mandarin yang buruk, tatapannya sangat panas. Matilah. Yiran Zuo mencibir, tidak bisa mundur, hanya bisa melawan. Suara pedang dan pisau sekali lagi menjadi melodi utama di bawah tirai hujan ini, Yiran Zuo masih dikepung lebih dari selusin orang, tubuhnya semakin berat dan langkahnya juga sangat tidak stabil. Harus mengatakan bahwa dia sangat kuat, tetapi setelah pertempuran yang panjang, ditambah dengan luka di bahu dan punggungnya, dia menjadi semakin intensif. Dihadapkan dengan pengepungan lebih dari selusin orang, dia tidak mampu melakukannya. Thomas Kinn mengerutkan kening, sekarang dia akhirnya tahu dari mana orang-orang ini berasal, mereka ternyata sekelompok dari Jepang. Sialan, orang yang paling dia benci adalah orang Jepang, kapanpun dia melihat sejarah, dia tidak sabar ingin menyeberangi perang perlawanan saat itu dan membunuh orang Jepang ini. Penghinaan dan beratnya sejarah adalah rasa sakit abadi di hati Thomas Kinn, berharap dia bisa menyapu bukit dan menembus tulang punggung bangsa Jepang dengan pedang dan pistol. Melihat orang-orang pada saat ini, Thomas Kinn tiba-tiba bersemangat, bajingan ini bahkan berani datang ke negara Hua Sia berniat untuk mendominasi. Tentunya, mereka juga penyelundupan dari daerah pesisir, tampaknya mereka juga bukan orang yang baik, wanita ini berasal dari komando naga, dia mungkin adalah organisasi militer di tanah negara Hua Sia. Untuk mencegah penjajah Jepang ini, dia menganggap kematiannya adalah hal biasa. Itu adalah pahlawan wanita. Thomas Kinn bergumam, ini adalah pahlawan wanita yang mengagumkan di matanya. Namun, orang Jepang ini menindas dengan jumlah mereka yang banyak, Jiran Suo yang hanya seorang diri, tidak bisa melawan mereka, kondisinya juga sangat buruk, orang-orang ini tidak berniat untuk berhenti sama sekali dan bayangan pisau semakin menyilaukan di tengah hujan. Lebih dari 10 cahaya pedang menyala, Jiran Suo masih terus mundur, wajahnya sangat jelek, darah bekas lukanya terus mengalir keluar dan itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, dia mungkin akan mati karena kekurangan darah. Pada saat ini, Jiran Suo sudah bersiap, bahkan jika dia mati, dia juga tidak akan bersikap kasihan kepada mereka. Matilah. Jiran Suo bergegas keluar seperti sapi gila, menyapu dengan pedangnya, kedua sosok itu terbunuh seketika dan pahannya juga terluka, dia berguling, mengangkat kepalanya dengan susah payah, berlutut dengan satu kaki, tatapannya penuh dengan keputusasaan. Sebelum berakhir, Jiran Suo tidak akan menyerah. Dia bangkit untuk melawan, semakin banyak orang yang datang, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Ketika Jiran Suo maju, bisa melihat tubuhnya yang terluka parah. Thomas Kinn penuh kagum melihat sosok muka dan punggungnya dari belakang. Tentu saja, yang membuatnya benci adalah orang-orang Jepang itu. Sayang sekali, wanita yang begitu muda dan cantik akan mati. Thomas Kinn melompat dari pohon. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.